Puji Tuhan, nah hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kembali lagi tentang mesi, ya tentang mesi, mes atau mesi itu mesi, dari kehidupan yang berantakan yang porak-poranda menjadi hidup yang punya kesaksian, dari hidup yang mesi menjadi hidup yang punya mesi, yang punya pesan yang dapat disampaikan kepada banyak orang, keluarga kita melihat perubahan hidup kita, kawan-kawan kita melihat perubahan hidup kita, jangan sampai ada yang berkata, ini hari Senin sampai Jumat nipu manusia, nanti Sabtu, Minggu nipu Tuhan lagi. Nah ini gak enak, mesinya gak enak, tapi kita mau menjadi orang-orang yang, mempunyai kesaksian, puji nama Tuhan, hidup kita diubah oleh Tuhan dan dia membuat hidup kita menjadi hidup kesaksian. Puji Tuhan, nah suruh-suruh indikasi Tuhan, kita tentu senang bisa berada di Alpha Omega Church yang menjadi tempatnya bagi semua orang yang tidak sempurna, anugerahnya, kasih sayangnya, dia tidak membiarkan kita, dia tidak membiarkan kita, menerima kita apa adanya memang, tetapi dia tidak membiarkan kita apa adanya, tetapi dia ingin membangun kita untuk menjadi lebih baik, build a better you. Suatu cerita, suatu hari seorang ibu bersama dengan dua anaknya, dia anak yang masih tujuh tahun, lima tahun, pergi ke gereja, lalu ibu ini berulang-ulang mengingatkan, kamu mesti punya attitude yang baik di gereja ya, jangan rame-rame, jangan ribut-ribut, jangan lari-lari. Nah setelah mengulangi itu, lalu ibu ini sampai di gereja, dia bertanya sekali lagi, jadi seperti yang mama bilang, kenapa kamu mesti diem di gereja? Lalu anaknya menjawab dengan polos, dia berkata, karena di gereja banyak orang tidur. Serius-serius kalian, ini sedikit intermesu supaya kita tidak tertidur begitu ya, haleluya. Nah, gereja, kata gereja ini seringkali, suara-sara, menimbulkan reaksi sensitif. Saya bertemu dengan seorang yang lulus dari sekolah Alkitab di Amerika. Orangnya, papa Australia, mama Indonesia, Jawa Tengah, ngomongnya banyak. Terus saya tanya, kamu bergereja di mana? Wah, kalau gereja sih bosen lah sudah um. Dia bilang, gereja itu, wah gereja, 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 gereja. Saya bilang, oke, mungkin kamu mesti coba AOC, gitu loh. Ya, sebab dia merasa tidak ada tempat buat aku yang cocok, yang baik. Gereja itu bosen nih, gereja itu semua orang suci. Gereja itu cuma bicara duit terus, gitu. Gereja itu maksa-maksa aku, gereja itu cuma memanfaatkan aku, gitu. Dan lain sebagainya. Saya dengar, terus dengar, terus dengar, terus. Saya pikir kamu jangan lama-lama loh, ini kalau sampai tiga jam bilnya mahal. Kan dia ketemu sama psikolog kan ya. Jadi saya pikir kamu belum tahu tarifnya, kamu enggak tanya di depan tadi, resepsionis. Setelah-setelah sekalian, oh bisa ngomong banyak gitu. Terus dia bilang, um ini sudah lama kita belum makan. Nah itu betul, saya bilang. Kita memang mesti makan, jangan cuma ngomong saja ya. Setelah-setelah, satu hari ketemu lagi. Ketemu lagi dia, cerita lagi, ngomong lagi. Terus saya tanya, kamu ini sebetulnya apa sih? Terus dia bilang, ya saya ini mau kawin. Mau kawin, enggak ada gereja bisa tolong saya. Ya benar, saya bilang. Nah ini ya, saya bilang benar. Habis siapa yang mau tanggung jawab, enggak ada yang kenal kamu. Jangan main-main, sebetulnya ada satu gereja mengawinkan satu pasang yang tidak kenal identitasnya, pendetanya di penjara. Karena ada keluarga yang menuntut. Ini enggak bisa main-main. Saya bilang ini semua memang tertata dengan hukum. Ya, saya ceritain dia lalu, dia bilang, oh gitu. Nah terus bagaimana? Jangan khawatir, AOC pasti mau tolong kamu, saya bilang. Kalau Las Vegas bisa kawin 15 menit, AOC lebih cepat lebih bisa. Jangan khawatir. Gereja tidak boleh menghalangi orang, betul bukan? Gereja itu mesti tolong orang. Enggak bisa. Kita tidak bisa bikin sulit orang, mesti tolong orang. Tapi ada syarat. Semua itu kalau mau jalan pintas, kalau mau naik tol, mesti bayar tol. Betul bukan? Maksudnya mau jalan tol enggak pakai membayar, diuper, pasti dikejar. Mesti bayar, enggak mungkin tidak. Semua orang mau pakai tol. Mau pakai tol, bayar tol. Kalau enggak mau berhenti bayar tol, pakai itu yang langsung tokennya. Setelah-setelah sekalian, cerita punya cerita, saya bilang. Kalau mau ada lagi jalan pintas, saya bisa kasih tahu. Dan murah, setiap saat kamu bisa pergi KUA. KUA, tahu ya. Loh, kan lain. Kamu mau cari yang gampang. Setelah-setelah sekalian, dari situ lalu dia belajar. Oh, oh, oh. Dan dia mulai menerima. Nah, secara-secara yang dikasih Tuhan, gereja harus menjadi tempat yang fun buat kita semua. Tempat yang enak, yang nyaman. Kita bisa bertemu dengan semua keluarga. Puji nama Tuhan. Ini gereja. Karena kita tahu, tidak ada satupun yang bisa membanggakan dirinya, karena saya lebih baik dari kamu. Sebab apa? Semua mesi. Semua mesi. Ya, secara-secara, kemarin saya duduk di satu keluarga juga. Oh, anaknya masih muda, 30 tahun. Sudah nge-set pabrik plastik, mesinnya sudah empat. Dia tidak main Cina, tapi main Jerman. Wah, luar biasa, mantap ya. Terus saya bilang, selama kamu baca Alkitab, di Alkitab tidak pernah kamu temukan orang yang sempurna. Alkitab catat semua. Bapaknya yang sudah 80 tahun, dia tanya, iya, Alkitab kenapa? Nyata tentang Daud ya, dia bilang. Tulis tentang Daud. Saya bilang, karena Alkitab jujur. Mau tahu lagi apa yang ditulis oleh Alkitab? Saya bilang, dia nulis tentang Salomo. Salomo istrinya 300, gondeknya 700. Oh, man. Ini buat banyak orang, terus dia lihat-lihat kanan-kiri, kanan-kiri, bingung gitu loh. Sudah-sudah, itu mau gimana? Tapi Salomo itu salah satu figur yang sangat diperhatikan dari sekian banyak figur yang lain. Dianggap orang paling berhikmat, ini adalah gambaran mempelai Kristus, dan lain sebagainya. Coba kita bisa bayangkan. Suara-suara sekalian, tentu semua punya arti. Tapi kenapa Alkitab mencatat seperti ini? Ingin memberitahu kita, tidak ada orang boleh sombong. Tidak ada yang boleh membanggakan dirinya. Sob, kita semua messy. Kita semua hidupnya ada saja yang berantakan. Halis itu, suara-suara, jangan khawatir. Untuk membawa dirimu apa adanya. Dan tidak perlu ada orang yang membicarakan. Tentang sesamamu yang lain. Karena kalau kembali kepada diri kita, Nah, nanti kita akan melihat ceritanya. Kita juga sama saja. Kurang lebih seperti itu. Nah, oleh suara-suara, kalau hari ini kita bisa ada di tempat ini, ini adalah hari yang sempurna. Hari Sunday, the perfect Sunday for us untuk ada di tempat ini. Haleluya. Karena Tuhan ingin memberi pesan bagi kita sekalian. Puji nama Tuhan. Nah, kita baca di dalam Yohanes pasal 8. Yohanes pasal 8, ayat 2 sampai yang ke-6. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bayi Tuhan, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Ini ceritanya Tuhan di bayi suci, di sinagog. Lain waktu dia ada di rumah, orang-orang seperti Lewi, Sakeus, Simon, orang berdosa. Tapi ini dia ada di bayi suci. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat jina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus. Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat jina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia. Supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalakannya. Tetapi Tuhan Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tangan. Nah disini kita melihat cerita ini. Ada orang Farisi dan Tuhan Yesus. Orang Farisi dia seperti orang yang bergerja, mengerti firman Tuhan, mendengar dan didengar orang banyak. Tetapi mereka ingin menghakimi Yesus dan menghakimi perempuan berdosa ini. Ini yang kita lihat. Nah orang Farisi dia punya agenda tersendiri. Yaitu selalu ingin menunjuk orang lain. Siapapun mereka. Karena apa? Dia punya standar. Dia punya ukuran. Dia punya barometer. Mereka sadar juga bahwa torat itu ada kurang lebih 600 aturan. Dan torat itu memberitahu kamu gagal satu, gagal semua. Sistem gugur. Saya bilang torat itu seperti itu. Kalau saudara pergi ke laboratorium, tes darah. Ada yang ikut asuransi ya, disuruh tes darah. Kalau yang sudah umur mungkin iya. Kalau yang muda-muda enggak usah pakai tes darah. Betul ya. Nah ini kalau kita disuruh tes darah, banyak sekali permintaannya. Medical check up-nya yang seri nomor berapa. Oh itu ada. Mulai dari otaknya, matanya, telinganya, edungnya, lidahnya, enzim di liurnya, mulutnya. Maksudnya cerewet apa enggak. Terus sampai jantungnya, paru-parunya, levernya. Maksudnya mau tahu hatinya jahat apa enggak. Terus sampai semuanya dicek. Nah itu nanti asuransi dia lihat. Oh ini gawat ini. Gugur. Torat seperti itu, saudara-saudara. Torat itu ada enam ratus aturan. Kalau misalnya satu gugur, gugur semua. Sistem gugur dia. Tapi anugerah Tuhan lain. Nah ini orang parisi dia pegang torat. Oh baik, kita memang perlu tahu. Kali itu dia bawa perempuan ini menjadi display. Dibawa lalu untuk dipermalukan di hadapan orang banyak. Orang parisi menggunakan perempuan ini juga menjadi sebagai senjata. Bagaimana dia menjatuhkan Yesus. Untuk mencari salah. Yesus ngomong apa ini nanti. Nah, perempuan ini disebut ketangkap basah malam sebelumnya. Atau sudah beberapa waktu. Kemudian ditunggu kapan Yesus ada. Dan ini merupakan cara mereka untuk menjatuhkan Yesus. Jadi ini trik-triknya dari orang parisi. Menurut hukum torat, orang seperti ini harus dirajam batu sampai mati. Tujuannya dari orang parisi ini, kalau Tuhan Yesus mengatakan diampuni dosamu, wah mereka akan menuduh kamu melanggar hukum torat. Tapi kalau Yesus mengatakan wanita ini harus dihukum, mereka akan berkata kamu tidak punya kasih seperti yang kamu ajarkan. Ini semua cuma cari salah. Surah-surah yang dikasih Tuhan, Alpha Omega Church setiap saat, setiap hari, di sekitar kita, kita dihadapkan dengan kehidupan yang tidak sempurna. Kondisi kawan-kawan kita, kenalan-kenalan kita, keluarga-keluarga kita, mungkin bos kita, atau siapa saja yang ada di sekeliling kita. Kita menghadapi orang-orang yang tidak sempurna. Dan kita tidak perlu khawatir. Kesalahan-kesalahan dan ketidaksempurnaan itu mungkin muncul dalam hal-hal seperti perempuan ini, tentang seksual, tapi bisa juga dan tidak lebih ringan masalah berbohong dalam pekerjaan. Betul bukan? Tidak lebih ringan dengan orang yang kecanduan dalam berbagai macam hal. Surah-surah. Atau dengan prinsip-prinsip hidup yang menyimpang, atau dengan keadaan hidup keluarga yang berantakan, pernikahan yang bingung dan kacau balau. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita mesti tahu ini semua, ini kita hadapi tiap hari. Lalu apa, apa yang kita lakukan? Seperti orang parisi, tunjuk-tunjuk kanan-kiri, oh kalau dia itu, kalau dia itu, kalau dia itu. Itu sama halnya seperti yang dikatakan oleh Tuhan ini di dalam fasal 8 ayat 7 sampai yang ke-11. Ayat 7 sampai yang ke-11. Ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini. Lalu ia membungkuk lagi dan menulis di tanah lagi. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang. Mulai dari yang tertua, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Tuhan Yesus berdiri, bangkit dan berkata kepadanya, Hai perempuan, dimanakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Puji Tuhan. Yesus tahu perempuan ini. Sebenarnya dia tahu. Memang dia bersalah. Tahu bahwa perempuan ini juga merasa bersalah. Tahu dia. Bukan hanya sekedar ketemu Tuhan, bukan hanya sekedar check up benar atau salah. Bukan. Sebenarnya ketemu dengan Tuhan Yesus, ini justru merupakan kesempatan. Dia akan melakukan sesuatu untuk memperbaiki hidup kita. Bukan cuma check up, tapi dia akan memperbaiki. Oleh sebab itu, kita semua mesti tahu bahwa gereja, itu bukan museum tempat orang baik, tetapi dia itu rumah sakit buat orang yang berdosa. It's a hospital for a broken. Untuk orang yang hidupnya berantakan, yang messy, yang kacau balau. Nah ini tempatnya di mana? Di gereja. Puji Tuhan. Ya. Secara secara, dan kita gak perlu menutupi diri kita. Kita berantakan, tapi kita pikir, supaya orang lihatnya aku ini baik, ya aku bikin begini, aku nyalakan orang lain. Rata-rata orang nyalakan orang lain, karena dia sendiri salahnya banyak. Saya selalu berkata, kalau kita ketemu orang salah, kalau kita punya modal benar, kita bisa benarkan orang salah. Ya betul, bukan? Tapi kalau kita gak punya modal apa-apa, kita ketemu dengan orang salah, ya kita cuma bisa nyalakan, karena yang ada di dalam kita ini juga gitu, sama, cuma adanya yang salah. Ini yang saya selalu ngomong begitu, saudara-saudara. Saudara-saudara tahu yang makan balung itu, tulang itu, suaranya pasti menggonggong. Ini betul, bukan? Orang, coba saudara lihat, semua yang makannya tulang, pasti bunyinya gonggong gitu. Gak peduli anjing murah atau mahal, sama. Tapi kalau orang makan pizza, ya, spageti, setik, jangan suaranya gonggong. Betul, bukan? ini, saudara-saudara. So, firman Tuhan juga bilang, kalau perbendaraan hatimu, itu isinya baik, yang keluar juga barang-barang yang baik. Kita empat bulan baca ayat Alkitab. Nah, ini mesti menentukan, ngomongnya ini apa. Ngomongnya apa? Ini banyak orang yang, orang Surabaya ini ngomongnya enak gitu loh. Apa saja gitu loh. Mesunya enak, maki-makinya enak gitu ya. Semua punya bahasa tersendiri gitu. Saya kan gak perlu ngulangi di sini, saudara-saudara. Saudara-saudara kan ingin semua gitu loh. Yang pernah saudara-saudara ucapkan gitu. Makanya semua tersenyum dan tertawa gitu. Saudara-saudara. Nah ini, saudara-saudara sekalian, ya kita mesti ingat, sekarang kita makannya firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengisi hati kita, ini yang mesti keluar dari mulut kita. Haleluya. Jangan sampai yang masuk lain dengan yang keluar. Bahaya. Itu berarti pencernaannya ada kelainan. Saudara-saudara kita mesti isi. Firman Tuhan ngisi kita, keluarnya mesti firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Gereja harus menjadi rumah sakit buat orang-orang yang berdosa. Sehingga orang datang di antara kita, mereka merasa nyaman. Mereka tidak disalahkan, tetapi mereka diterima dengan baik. Mereka akan punya harapan untuk kehidupan yang lebih baik. Ya, saudara-saudara sekalian, oleh sebab itu, bagaimana ketika kita menghadapi orang-orang yang seperti itu, apa yang kita lakukan? Ayat ini tadi, fasal yang ke-8, mengingatkan kita, Tuhan kasih perumpamaan dengan begini, saudara-saudara. Dia bilang, kalau ada di antara kamu yang tidak berdosa, angkatlah batu lebih dulu yang sudah kamu bawa, lemparilah perempuan ini dengan batu itu. Ini pesan Tuhan. Kalau ada, lalu Tuhan turun lagi, dia tulis lagi di tanah. Maksudnya Tuhan, dengan dia tunduk, nulis di tanah itu, dia ingin kalian itu juga perlu turun sampai yang paling bawah dari hidupmu. Kalau kita semua turun paling bawah dari bagian hidup kita, terus kita semua akan berkata, iya, aku juga salah. Saudara-saudara, aku juga tidak sempurna, aku juga berdosa. Ini yang Tuhan mau. Tapi Tuhan bilang, kalau ada di antara kamu yang tidak berdosa, ini seringkali kita begitu, ini ada batu-batu tim kreatif, dia bilang, om ini nanti bisa dilemparkan ke jemaah. Coba, saudara-saudara terima ya. Dua. Saudara-saudara. Itu, seringkali kita menunjuk kesalahan orang lain. Dengan gampang kita bilang, oh dia itu, dia itu, dia itu. Sepertinya kita hantamkan dia, dia itu. Yang lain lagi, oh dia itu, dia hantam lagi. Yang lain lagi dia bilang, oh dia itu. Terlalu banyak batu yang kita lempar. Siapa? Saudara kita, kawan kerja kita, bos kita, kita lempari mereka dengan batu. Tanpa kita tahu dan melihat diri kita. Tapi Tuhan ajak, dan dia tulis lagi di tanah. Dia tulis di tanah. Maksudnya itu, kamu mesti turun paling bawah dari hidupmu, baru kamu nanti tahu siapa kamu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, marilah kita semua mau melihat, Tuhan itu cinta kita, dan dia ingin hidup kita diperbaiki. Melalui peristiwa yang dibawa oleh orang-orang farisi sendiri, melalui kesempatan itu Tuhan ingin juga memperbaiki orang farisi. Supaya apa? Supaya mereka juga tahu, bahwa kamu orang berdosa, kamu perlu pengampunan Tuhan. Sayangnya, orang-orang farisi yang sudah bawa batu, mau lempari perempuan ini, tidak ada satu yang dengar kata-kata Tuhan, hari ini dosamu diampuni. Tidak ada. Tapi perempuan ini, dia justru dengar dari Tuhan. Tuhan tanya, apakah ada orang yang melempari kamu dengan batu, dengan menghukum kamu? Dia bilang, tidak ada Tuhan. Lalu dia berkata kepada Tuhan, di ayat itu, Tuhan berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Artinya, dosamu aku ampuni. Aku tidak menghukum engkau. Artinya, kamu salah, tapi tidak aku hukum. Aku benarkan. Saudara-saudara. Dan ini pesannya, pergi, jangan berbuat dosa lagi. Dengan lain kata, pergi, berbuatlah yang benar. Nah ini yang saya senang. Tuhan itu kasih kita modal dulu. Kalau dia tidak kasih kita modal benar, tidak bisa kita hidup benar. Dia kasih kita modal dulu. Ayat ini mengatakan, aku tidak menghukum kamu. Itu modalnya. Sekarang dia berkata, jangan berbuat dosa lagi. Karena kamu sudah diampuni. Pengampunan ada pada dirimu. Kebenaran sudah diberikan buat kamu. Diampuni itu artinya, bukan cuma dosa kita dihapus, tapi kita diberi kebenaran. Kalau sampai cuma dosa kita dihapus, kita ini jadi orang stateless. Tidak punya status. Tapi dia membuat kita punya status. Statusnya adalah dibenarkan. Dibenarkan. Malah tulisan Rasul Paul mengatakan, kamu adalah kebenaran Tuhan. Luar biasa. Orang kayak gini jadi kebenaran Tuhan. Mungkin suara akan berkata, oh kalau pastor ABCD, mungkin dia kebenaran Tuhan. Tapi kalau aku hidup rosokan, mana mungkin aku kebenaran Tuhan. Tetapi ingat, mulai sejak engkau ditebus oleh darah Yesus, Alkitab mengatakan, kamu adalah kebenaran Tuhan. Dia tidak malu. Oleh sebab itu Tuhan berkata tentang Daud. Daud itu orang yang cocok dengan hatiku. Apapun kondisi Daud. Dan dia tidak merubah status itu. Dan Tuhan ingin menerima kita semua. Dan dia akan berkata, ini orang-orang yang cocok di hatiku. Haleluya. Saudara-saudara, dia tidak merubah status itu. Untuk Bapak Abraham, sampai di suratan Ibrani mengatakan, Abraham itu sahabat Tuhan. Sahabat Tuhan. Abraham bukan orang sempurna. Dia mempunyai banyak kekurangan. Tetapi Tuhan dan Alkitab tetap menulis, dia adalah sahabat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya berdoa, supaya kita semua hari ini bisa mengalami sesuatu yang berbeda. Kita mau nangkep sesuatu. Kita mau nerima kebenaran ini. Dia memberi kita modal. Dia melepaskan kita. Dia membuat kita punya status. Dan dia mengajak kita untuk jalan dalam hal itu. Puji nama Tuhan. Oleh suatu saudara-saudara, apapun yang kita dengar, jangan cepat-cepat ambil batu buat orang lain. Gampang ambil batu lemparin. Gampang. Dan kita ingin lempar lagi lebih banyak. Dengan kita melempar, seolah-olah kita lebih benar. No. Tuhan bilang, siapa yang bawa batu sudah bawa batu, siapa yang tidak berdosa, lemparin lebih dulu. Ternyata satu-satu pulang semua. Satu-satu pulang semua. Kok bisa nangkep perempuan ini? Malah saya pikir mungkin ada yang langganan juga. Loh, siapa tahu? Loh, iya kan? Kok bisa tahu? Kok bisa nangkep? Kok pas jamnya? Nah, langganan jangan-jangan. Cuma ini sekarang mau cari salahnya Tuhan Yesus, jadi dia bikin begitu. Secara-secara, marilah kita mau mengerti. Oleh sebab itu Tuhan, tidak menuduh mereka juga. Tuhan cuma nulis. Kamu mesti membumi. Kamu mesti turun sampai paling bawah dari bagian hidupmu. Baru kamu tahu, apa artinya hidup. Kalau kamu naik terlalu tinggi, kamu di dunia maya. Tapi kamu mesti berpijak di atas bumi ini. Baru kamu tahu hidup itu apa. Oleh sebab itu Tuhan nondok. Tuhan nondok dan dia nulis di tanah. Dia nulis. Dia tulis, jangan-jangan yang dia tulis, farisi. Suara-suara yang dikasih Tuhan. Tuhan cinta kita. Dia menerima kita apa adanya. Anugerahnya tidak membiarkan kita apa adanya. Tapi dia membangun kita menjadi manusia yang lebih baik. Haleluya. Yohanes 1 ayat yang keempat belas mengatakan, Firman telah menjadi manusia. Dan diam di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapak. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus itu penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus itu punya anugerah yang limpa dan juga kebenaran. Sekali lagi Yesus itu punya kemurahan yang besar, mengampuni dosa kita, tapi dia tidak mau kita menjadi orang stateless. Dia ingin kita menjadi orang yang punya status. Jadi dia lepaskan kita. Ayat yang lain mengatakan, kamu dilepaskan dari hamba dosa untuk menjadi hamba kepada kebenaran. Kita dilepaskan dari dosa-dosa kita. Kita diberi status. Anak kerajaan sorga. Anak yang dikasih oleh Bapak. Saudara-saudara, ini yang diberikan buat kita. Supaya apa? Supaya kita bisa hidup seperti status kita. Oh puji nama Tuhan. Kita senang. Tuhan baik. Ada pertanyaan. Aku sudah diberi status oleh Tuhan, tapi aku masih jalan salah. Oh iya. Saudara-saudara. Saudara tahu waktu kita berlumuran dengan dosa, kotor lagi itu tidak kelihatan. So, berlumuran dengan dosa. Tapi setelah kita dibersihkan dari dosa-dosa kita, kotor sedikit, kita merasa. Betul bukan? Ya. Saudara-saudara, jangan dikira pakaian hitam ini kalau kotor tidak kelihatan. Ya kan? Hitam pun kelihatan kalau kotor. Putih pun kelihatan kalau kotor. Saya sepuluh hari di atas gunung dengan pakaian putih atas bawah. Dengan seorang kawan dari Kanada. Saya bicara kotor dan menerjemahkan dia juga. Lalu dia tanya, kamu ini gantinya pakaian putih terus dan celanamu sepuluh hari enggak ganti, tapi kok enggak ada kotornya. Dia bilang, seperti hatinya begitu pakaiannya. Saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara, ya kita mesti tahu, saudara-saudara. Ya. Memang hidup ini bisa, bisa seperti itu. Tetapi saudara-saudara saya senang Tuhan itu cinta kita. Dia ingin supaya membersihkan kita. Kalau saudara merasa aku bersalah, aku berdosa, itu anugerah Tuhan. Dulu kita enggak punya perasaan itu. Wow kebal, apa saja yes oke gitu. Langsung, malah enggak usah nyebut yes langsung sudah jalan gitu. Tapi sekarang beda memang. Kena sedikit, kerasa, aduh kotor gitu. Wah, kok gini. Saudara-saudara. Tapi kalau dulu enggak merasa. Karena memang sudah pelepotan dosa semua. Tapi setelah dipersihkan, baru kita kerasa. Ya kan? Contoh mobil saja. Kalau biasa mobil itu kotor semua. Kecipratan mobil lagi, enggak apa-apa. Ya kan? Tapi kalau kita sudah bersihin, baru keluar dari cleaning, tahu-tahu kecipratan. Langsung ini ngomongnya itu. Langsung. Sialan. Ada yang lebih lagi, kurang ajar. Tambahin lagi, lebih banter lagi. Saudara-saudara sekalian, itu begitu. Hidup ini begitu. Saudara-saudara. Kalau kita sudah dibersihkan oleh Tuhan, kita merasa, kita ada salah, itu anugerah Tuhan. dia menyadarkan kita, ini keliru. Nah dari situ, kita mohon ampun sama Tuhan. Dan dia punya pengampunan, buat kita semua. Saudara-saudara sekalian, oleh sebab itu, ini tempat yang indah buat kita. Kita bisa selalu datang kepada Tuhan. Dan daripadanya, kita selalu memperoleh pengampunan. Saudara-saudara sekalian, oleh sebab itu, marilah kita semua mau belajar. Dalam setiap kehidupan, keluarga yang menyayangi kita, pasti dia mendidik kita. Amin. Keluarga yang menyayangi kita, pasti dia mendidik kita. Bukan ngumbar kita. Alkitab mengatakan, anak sah, itu pasti mendapat didikan dari Tuhan. Haleluya. Dan kita semua adalah anak-anak sah dari Tuhan. Betul bukan? Ya, saudara-saudara. Dan kalau Tuhan memberi didikan, itu adalah anugerah yang besar. Dan di sini tempatnya, gereja bukan museum. Tapi gereja itu rumah sakit, buat setiap orang. Haleluya. Nah, apa yang mesti kita lakukan? Yang pertama, jangan cepat-cepat menghakimi orang. Jangan cepat-cepat menghakimi orang. Kalau kita lihat orang lain yang tidak setuju atau tidak cocok dengan kita, atau keinginan kita tidak seperti keinginannya dia, bukan berarti orang itu salah. Ya kan? Anak saya empat. Punya keinginan beda-beda. Yang satu maunya setik Itali. Tapi yang satu maunya tahu campur soto ayam. Tuhan tidak salah kan. Ya, saudara-saudara. Tidak salah tahu telur. Semanggi. Tidak salah. Oh, yang lain sukanya lontong balap. Yang lain sirip ikan. Tidak salah. Ada orang bilang, makan kok lontong balap. Perut sakit. Saya ini lontong balap lover. Waktu saya masih SMP itu makan sepuluh piring. Sampai tidak usah bayar. Mantap. Tapi orangnya sudah tidak ada kan ya. Umur sebegini. Tapi, orang bilang, jangan makan. Perut sakit. Saudara-saudara. Yang lain bilang juga, makan sirip ikan. Ngapain bayar mahal-mahal. Berapa juta itu. Cuma tulang muda. Kalau mau makan kekil saja sama. Murah. Saudara-saudara. Tapi orang yang namanya senang. Dia senangnya itu. It's okay. Yang lain senangnya ini. It's okay. Tapi bukan mesti kita nyalakan mereka. Tidak perlu. Saudara-saudara. Ini yang mesti kita belajar. Tidak judging people. Not judge people. Puji nama Tuhan. Kita mau belajar itu. Jadi jangan sampai. Setiap sikap kita. Setiap omongan kita. Seperti kita angkat batu lemparin orang. Kok blok dia itu. Ini satu lagi ini sudah. Apa lagi? Gila dia itu. Apa lagi? Terus. Tidak ada habisnya. Tapi Tuhan terus dia tunduk. Dia nulis. Begitu dia nulis ke bawah. Semua ikut turun ke bawah. Semua sadar dirinya. Oh puji nama Tuhan. Saudara-saudara. Kalau kita ingat siapa kita. Nah ini membuat kita sadar. Lalu semua pulang bawa batunya masing-masing. Tidak untuk dilemparkan orang lain. Dia pulang bawa batunya masing-masing. Ini sudah siap. Di tangan mereka sudah siap. Mau lemparin. Tapi sekarang mereka bawa pulang masing-masing. Saudara-saudara. Tapi saya tetap melihat. Orang ini bahagia. Tuhan bilang aku tidak menghukum kamu. Saudara-saudara tahu ya. Kalau orang tidak dihukum itu karena. Dibenarkan. Aku tidak menghukum kamu. Tapi yang lain. Dia tidak dapat kata-kata itu. Saudara-saudara. Tuhan baik. Matius 7 ayat 1 dan 2 mengatakan. Jangan kamu menghakimi. Supaya kamu tidak dihakimi. Penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi. Kami akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur. Akan diukurkan kepadamu. Jangan sampai kita terus menghakimi orang lain. Nanti diukurkan kepadamu. Kamu tidak tahan. Kita harus menjadi. Bukan rock thrower. But I am a hand lifter. Kita mesti menjadi orang yang mengangkat orang lain yang terjatuh. Bukan melempari orang dengan batu. Negatif kan? Melempari orang dengan. Negatif. Negatif. Tapi kita mesti angkat orang lain. Kalau kita bisa tolong orang lain itu satu kebanggaan. Yang kedua. Disipalship. Memuridkan. Dimuridkan. Haleluya. Gak bisa. Dan gak mungkin ada orang bisa jadi baik dengan sendirinya. Semua butuh orang lain yang bisa saling membantu. Amsal 27 ayat yang ke-17. Besi menajamkan. Besi orang menajamkan sesamanya. Haleluya. Kita yakin. Kita menerima anugerah. Kita belajar kebenaran. Dan terus dibangun menjadi lebih baik. Dan inilah pemuritan yang Tuhan inginkan. Matius 10 ayat yang ke-8. Matius 10 ayat yang ke-8. Kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma. Berikanlah pula dengan cuma-cuma. Haleluya. Dia ingin kita menjadi gereja. Bukan museum. Kita ingin. Tuhan ingin kita menjadi rumah sakit. Untuk orang yang berdosa. Hospital. For the broken. Puji nama Tuhan. Dia ada di sini. Dia memberkati kita. Dia ingin mengubah hidup kita. Manusia itu semua adalah ini. Rock stroller. Rock stroller. Manusia seperti itu. Suka melempar batu. Tetapi Tuhan ingin kita menjadi orang-orang yang hand lifter. Tangan yang mengangkat mereka yang lain. Kita berdiri bersama-sama. Haleluya. That's why people are. That's why people are.